Pak Teh, setelah pertemuan ini bakal ngasih izin untuk menyanyikan lagi nggak betul? Nggak bakal lah. Tadi semua pengarang lalu tadi udah sepakat. Bahwa semuanya ada seperti itu. Tadi kan udah dikejar lah katanya di depan. Untuk Pancas sendiri? Hah? Ya. Saya nggak bisa kan tadi bawahin lantunya Dhani. Baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan Ujung Adi saja. Dan kalau hukum positif kita sampai hari ini, sampai hari ini tidak ada larang-larang ini. Bisa larang-larang ini. Bisa kalau katanya. Menteri tadi bisa. Hasilkan pasal 9. Bisa. Iya pasal 9 itu. Karena kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu... Lebih supreme daripada pasal 3. Pengkhususannya adalah pasal 23. Tadi kan ada rekamannya. Tadi kan ada rekamannya. Pak Menteri tadi sepakat. Pak Menteri tadi sepakat loh. Makanya Pak Ilan tadi saksi-saksi yang lain. Ya boleh. Boleh bawa penenak. Boleh bawa penenak. Bawa penenak. Ya Pak Menteri. Pak Menteri tahu pasal ini. Ini ada jumlah hukum yang umum ya. Lex spesialis biara benar. Lex generalis. Apa yang khusus mengesampikan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampikan pasal 9. Semua sarjana hukum pakai menteri pasti tahu itu. Ya sarjana hukum S1. Kalau profesor enggak. Pak Menteri. Pak Menteri kan profesor enggak. Ada videonya. Ada videonya. Ada videonya. Ada video hukum itu. Semua sarjana hukum di dunia tahu. S1. Kalau Pak Menteri profesor doktor. Berbeda makannya. Mas. Jadi pelanacakan120 ini. Lebih yang gila di pasal 9 itu Secara sah,的人ul. Seijin pencipta. Nah artinya kalau pencipta tidak menginmanya memang tidak boleh. Betul可以 meets iodle kan. Lebih yang tinggal diheidomer atau non- infiltrate. Kecolored II itu artinya. Tetapi. Sex specialist generalis tadi. dia kewajibannya hanya membayarkan inilah nanti inilah nanti dua minggu sesudah lebaran kita duduk bersama dalam forum grup discussion, tadi sudah disepakati karena ada masalah kalau tidak dituntaskan jadi sementara bulan ramadhan sudah alhamdulillah dulu sudah bisa deket-deketan sepuluh penyuman saya kalau bikin kontrak dengan I.O. bahwa mereka yang bertanggung jawab membayar relati mereka penampilan saya mereka yang harus bayar, jadi dalam kontrak saya Oncet tidak punya tanggung jawab untuk membayar Oncet yang punya tanggung jawab untuk bayar jadi jangan nanya Oncet harus bayar Oncet tidak punya tanggung jawab untuk bayar Oncet berdua nih kayaknya negara ini bersyukur Dhani bisa menyuarakan ini akhirnya royalti jadi penting di Indonesia ini sekarang saya nih musuhin ke negara tapi Dhani setuju gak kalian berdua ini yang pantas untuk jadi brand ambasador tentang sosialisasi yang cipta di Indonesia Mesti jelasin dulu Oncet tidak punya kewajiban untuk bayar royalti jangan salah-salah tanya lagi Oncet tidak pernah punya kewajiban bayar royalti yang berkewajiban itu I.O udah-udah kita cek seluruh tangan Rauh Rauh